Oke guys selamat datang guys di channel Degasun Gaming guys dan seperti biasa saya akan bermain basa rambat semeragi dengan karakter asyikaga guys ya dan disini saya akan speedrun ya sudah cepet gitu guys untuk apa skillnya mungkin saya akan pakai R1 yang warna merah itu guys Oke langsung nih sama apa yang warna merah ini sekilir satu itu tugas untuk mempercepat ya guys jadi itu bagus guys untuk untuk kejar-kejaran itu bagus Oke kita ya ini belutnya udah kita keluarin jadi asyikaga itu gas bener-bener ya enak sih bener-bener enak gitu guys jadi skillnya itu serba ada itu guys bener-bener lengkap elemen kegelapan dia udah punya elemen api elemen es dan juga elemen petir itu punya semuanya guys dan ditambah lagi itu kasih ya ini guys salah satunya guys Hai skill R1 nya itu guys ya itu bener-bener dah lah Hai GG guys semuanya itu guys ya dari yang merah itu meningkatkan kecepatan dan yang hitam itu meningkatkan defense dan attack nya guys dan untuk yang emas itu bener-bener adalah kau sudah dijelasin kalian sudah tahu guys Oke disini gue akan cepet aja guys ya semoga musuhnya enggak terlalu sulit guys kalau musuh yang ini enggak terlalu sulit guys ya karena memang musuhnya enggak enggak banyak geraknya deh tapi untuk yang kayak disini kan ada tiga itu pas empat kayak Mitsunari Masamune dan katsui dan Sakon itu guys yaitu agresif oleh tugas karena memang event difficulty guys Oke kita keluarin naganya guys belut-belut atau naga ini gak sesuai ini kurang jelas ini Oke jadi ya kita hancurin aja towernya guys supaya cepat guys Oke Oke mitsunari tapi gue gak akan ngalahin mitsunari dulu guys ya gue akan fokus ke towernya guys ya supaya cepat hancur dan kebangnya itu terbuka guys setelah terbuka baru kita ngalahin mitsunarinya guys Oh iya keburu masuk dia guys Oke nggak apa-apa Nah kalau kalian tuh pakai skill R1 AC gagah yang kuning guys itu kalian tuh bener-bener aduh kalian tuh bener-bener takut kalah ya guys saya tuh jarang guys ya pakai skill R1 AC gagah yang warna emas itu guys yang kuning saya nggak pernah guys ya dulu waktu apa waktu saya itu belum pakai item yang sesuai saya itu sering pakai yang kuning guys tapi untuk yang sekarang tidak guys Oke jos sudah hancur dan kita kalahkan mitsunarinya guys Oke disini dia mitsunarinya sos sos Oke dia ulti guys Oke untuk kalian yang suka game basara udah kalian jangan ragu ya guys kalian tonton video ini sampai full guys karena video ini berbeda guys ya saya memang bukan pro player basara guys tapi iya kalian bisa beli kalian bisa lihat sendiri gameplaynya ya guys seru kalau kalian ingin tahu caranya yang main game basara seperti saya guys kalian komen aja guys dan jangan lupa like sama subscribe 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 ya guys sulit guys Oke lidahnya bukan lidah bahasa Inggris guys kalian like dan subscribe channel ini supaya saya itu semangat guys baik-baik saja ini ini berapa hari agak nggak nge-upload video ya guys Oke dan di sini ya guys ya gue kasih tahu video yang saya saya upload ini basara ini akan saya full apa saya akan jelaskan semuanya guys semuanya yang tentang karakter dengan kekuatan 30% 60% sampai 100% guys dan nanti akan ada saya jelasin item pembahasan item pembahasan item playbook dan sama stek yang tersulit dan juga semuanya guys nanti semuanya saya akan bahas di ini tapi ya kalau saya sempat guys ya karena sekarang sibuk kerja guys Oke ini guys ya kalau kalian main basara subah usahakan kalian tuh punya persiapan sebelum melawan raj bossnya ya guys ya seperti saya ini aja saya itu langsung pakai skillnya R1 ini sebelum melawannya melawan boss guys jadi saya ngeluarin dulu skill R1 nya untuk persiapan lalu setelah persiapnya yang sudah selesai baru saya bertarung guys karena sulit guys kalau di heaven difficult itu bener-bener sulit guys musuhnya agresif kalian lihat sendiri loh apalagi ya guys ya ini ya si gaga yang R1 yang warna merah ini tuh guys ya akurasinya akurasinya itu bener-bener susah guys bener-bener susah nah kalian lihat sendiri aja loh itu udah eh saya lebih suka yang hitam guys karena itu lebih lambat tapi atknya itu besar jadi akurasinya itu tidak terlalu sulit bagi saya ya guys kalau kalian mungkin yang pro player yang mungkin kalian baik dalam itu guys Oke tangkis aja guys Oh udah habis ternyata guys Oke tewas guys Oke Oke guys ya sekian dulu untuk video yang sekarang guys ya dan jangan lupa kalau kalian ingin Tonton seorang ingin video yang selanjutnya guys kalian dan jangan lupa like subscribe dan komen kasih ya dan sampai jumpa semoga terhibur guys bye 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 you